Kalian tau gak kalau sekarang ada mesin pelubang kertas yang auto loh? Pastinya penasaran kan? Tonton videonya sampai habis ya! Hai Maxi First, Tita Andira disini. Selamat datang lagi di channel Maxi Pro Indonesia. Di antara kalian, pastinya masih bingung kan bagaimana cara melubangi kertas untuk dijadikan jilis spiral tapi dengan waktu yang sangat singkat? Belum lagi kalau ada masalah pada pisau pelubang kalian yang sudah tumpul dan tidak bisa diganti lagi. Pastinya mau tidak mau kalian harus membeli mesin jilis spiral baru lagi kan? Padahal ia bermasalah hanya pada pisau pelubangnya saja. Nah di video kali ini kita akan membahas mesin untuk melubangi kertas dengan kapasitas yang lebih besar, otomatis dan tentunya lebih praktis. Pengen tau mesin apa yang akan kita bahas? Namun sebelum lanjut ke video selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe channel Maxi Pro Indonesia agar kalian tidak ketinggalan update video-video terbaru dan menarik lainnya. Nah di depan saya ini sudah ada dua jenis mesin finishing yaitu mesin punch hole auto P700 dan mesin spiral origin 2-in-1 yang mana mesin ini mampu membantu kalian dalam mengatasi masalah penjilitan spiral. Dan pastinya salah satu dari mesin ini juga akan membantu masalah kalian dalam proses pelubangan kertas secara otomatis dan praktis tentunya. Mesin punch hole auto P700 ini berfungsi sebagai pelubang kertas yang nantinya akan kita jelit spiral. Mesin ini mampu melubangi kertas maksimal 40 lembar dengan ketebalan kertas 4 mm. Dengan mesin ini kalian juga dapat punching untuk kertas berukuran di bawah 330 mm atau di bawah ukuran kertas F4. Tidak hanya itu saja, mesin ini juga sudah dilengkapi dengan bak sampah juga loh. Jadi meja kerja kalian akan selalu tampak bersih dan rapi tentunya. Soal kecepatannya sendiri, mesin ini sudah tidak diragukan lagi karena mesin ini mampu menghasilkan kertas yang sudah terlubang sebanyak 24 ribu lembar dalam waktu satu jam. Yang pastinya mesin ini berbeda dengan mesin spiral pada umumnya. Nah, mesin ini memungkinkan kita untuk mengganti pisau pelubang dan juga mesin ini memiliki berbagai macam ukuran pisaunya pun seperti berikut ini. Nah, jadinya kita tidak perlu membeli mesin pelubang kertas baru lagi jika pisaunya sudah tumpul. Oke, pastinya kalian sudah bertanya-tanya nih, mesin yang ada di sebelah kanan saya ini apakah kegunaan mesin ini sama? Yang pastinya kedua mesin ini fungsinya sama. Namun, pada mesin pelubang kertas, P700 ini sudah menggunakan motor elektrik untuk sistem pengoperasiannya. Sedangkan, mesin spiral origin ini untuk melubangi kertasnya masih menggunakan tenaga manusia. Dan untuk mesin spiral origin 2-in-1 sudah dilengkapi dengan press count spiral dan pelubang kertas. Namun, banyak dari pengusaha digital printing yang sering mengalami kendala dengan mesin jenis ini, yang mana pisau pelubang kertas pada mesin ini tidak bisa diganti jika sudah tumpul. Dan akhirnya, membuat para pengusaha tersebut mau tidak mau membeli mesin baru lagi. Padahal press count pada mesin ini masih bisa digunakan. Nah, dengan adanya mesin punch hole auto P700 bisa membantu mengatasi permasalahan kalian jadinya. Sekalipun kalian membeli mesin ini, kalian juga tidak perlu membuang mesin jenis spiral lama kalian kan? Nah, untuk cara pengoperasian dari kedua mesin ini sangatlah mudah. Yaitu, yang pertama yang harus kita lakukan adalah dengan mempersiapkan terlebih dahulu media yang mau kita jilid. Kemudian, nyalakan mesin punch hole auto P700 dengan menekan tombol on pada bagian belakang mesin. Selanjutnya, kita atur stopper kertas agar nanti hasil lubangnya terlihat rapi. Selanjutnya, kita masukkan kertas yang akan dilubangi terlebih dahulu. Pastikan kertas tersebut menempel pada stopper kertas. Setelah itu, barulah kita tekan foot control agar mesin ini mulai untuk melubangi media kertas ini. Setelah melubangi kertas, stopper kertas ini akan mendorong kertas yang sudah terlubangi keluar ke tempat yang sudah disediakan. Jadi, kita tidak perlu repot untuk mengambil hasilnya. Kemudian, kita beri kawat spiral agar jilid tampak lebih sempurna. Nah, untuk press kawat spiralnya sendiri, kita menggunakan mesin spiral Origin 2-in-1. Dengan membuka kunci pada bagian kanan dan kiri mesin, dan barulah kita bisa press kawat spiralnya dengan proses press manual seperti berikut ini. Nah, cukup mudah kan untuk membuat jilid spiral yang praktis dan cepat? Bagaimana nih Maxiverse menurut kalian tentang pembahasan kita kali ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah ya. Dan buat kalian yang punya pertanyaan tentang seputar dunia digital printing atau mesin finishing serta teknik finishing lainnya, silakan tulis komentar juga ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, channel Maski Pro Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Terakhir, nama saya Tita Andira, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye! Terima kasih telah menonton!